Halo semuanya, saya Suandi Ongko, Sistem Engineer Paloto Networks Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, bersama mari kita lihat bagaimana dalam perjalanan kita untuk mengadopsi lebih banyak kelebihan manfaat daripada public cloud mempunyai challenge di security. 18% dari investasi security kita yang ada di traditional atau legacy infrastruktur, hanya segitu yang bisa kemudian bekerja sama efektifnya di cloud. Ini meninggalkan kita kepada angka 82% dari sisanya, yang berarti tidak dapat bekerja dengan baik di lingkungan cloud, ataupun bahkan hanya punya fungsi yang sangat terbatas. Gartner membagi kemudian cloud security ini menjadi dua bagian besar. Di bagian atas yang bisa kita lihat adalah security di control plan, disebut sebagai solusi cloud security posture management atau CSPM. Bagian bawah yang fokus kepada data plan, lebih dekat kepada workload, yaitu cloud workload protection platform. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak fokus ke bagian daripada CSPM, di mana solusi Paloto Networks yaitu Prisma Cloud, bisa memberikan fungsi proteksi dan juga visibility melalui aset inventory. Kami juga mampu menyediakan assessment terhadap konfigurasi yang kemudian dibandingkan dengan compliance terhadap standar-standar umum yang ada di industri, memberikan juga visibility dan proteksi di networking, traffic masuk dan keluar daripada public cloud infrastruktur Anda, serta tentunya memantau pemberian akses privilege pemanfaatan daripada identity access management di berbagai macam public cloud service provider, yaitu AWS, Azure, Google Cloud, dan tentunya juga Alibaba Cloud. Dapat kita lihat di layar, ini adalah konsol daripada Prisma Cloud, yaitu solusi cloud security dari Palo Alto Networks. Yang terlihat di layar adalah bagaimana kita bisa onboarding macam-macam account daripada macam-macam cloud service provider, yang memberikan kita gambaran apa saja sih yang sebetulnya dibutuhkan untuk mengintegrasikan public cloud Anda ke dalam Prisma Cloud, untuk memperoleh manfaat daripada Prisma Cloud ini. Sebagai contoh, yang kami butuhkan adalah config tentunya, kemudian audit event, dan flow log. Untuk apa? Ini semua akan kami olah, kemudian kami sajikan kepada Anda pertama untuk bisa memberikan visibilitas, yaitu titik permulaan di mana kita bisa melakukan enforcement, atau melakukan assessment, dan mengetahui gap-gap yang ada terhadap best practice, ataupun juga praktek daripada security yang terbaik. Oke, kita akan mulai daripada visibility terhadap inventory. Jadi kalau kita lihat di layar saat ini, ini merupakan hasil daripada summary, kompilasi dari tadi, account-account cloud yang kita sudah onboarding, kemudian kita bagi berdasarkan macam-macam cloud tersebut. AWS, GCP, Azure, ya. Kemudian kami juga memberikan trending, kenaikan penurunan daripada jumlah resources, atau workload yang ada di cloud-cloud tersebut, dan juga kemudian service dan lain-lain yang terdapat di dalam account daripada cloud provider tersebut. Gambar ini, visualisasi ini, bersifat dinamis, artinya kalau kita mau melakukan filtering, misalnya, terhadap, katakanlah, apa saja sih resources saya yang ada di AWS. Oke, kita bisa bagi berdasarkan macam-macam service AWS, lalu kita bisa melihat berapa banyak dari resources tersebut yang pas terhadap perbandingan daripada policy. Kita akan bahas policy lebih lanjut. Kemudian saya akan coba filter, misalnya saya hanya ingin lihat resources yang ada di AWS saja. Ya, kami juga menyediakan klasifikasi berdasarkan tipe servicenya. Misalnya, saya ambil contoh EC2, yaitu virtual server daripada Amazon. Kita tinggal klik, kita bisa lihat, oke, ini adalah subtype daripada EC2. Kemudian saya ingin lihat, oke, EC2 instance saya ada apa saja? Ada 28 katanya. Ya, ini akan membuka inventory, kemudian melist macam-macam daripada inventory EC2 instance tadi. Saya ambil contoh kemudian adalah, kalau saya mau lihat lebih jauh ke salah satu daripada resources, ya, kita drill dalam ke dalam. Ya, kita bisa lihat bahkan melalui tadi ya, audit log yang dikirim ke Prisma Cloud, kita bisa lihat kapan sebetulnya resources ini mulai ada. Ya, itu 1 Juli 2019, di mana kita bisa melihat resource confignya. Jadi, resource config apa yang sebetulnya menyusun daripada EC2 ini. Kemudian, setiap perubahan yang terjadi, kami lakukan snapshot, ya, bersama dengan fitur daripada cloud tersebut, cloud provider tersebut. Sehingga kami bisa melihat, menyediakan informasi, apa sih perubahan yang terjadi, oh, penambahan config, apa sih perubahan yang terjadi, oh, penggantian, penghapusan, removal daripada config tertentu, digantikan dengan config yang lainnya, dan seterusnya. Ini adalah faktor pertama daripada visibility, yang kemudian kalau kita bawa lebih lanjut, kalau kita udah tahu visibility daripada aset tersebut, ingat sekali lagi, gabungan daripada cloud account Anda, kita kemudian melihat ke arah security operation. Jadi, kami juga membagi klasifikasi daripada resources berdasarkan concern-nya atau relevansinya terhadap security. Yang pertama, misalnya, by role. Ya, kita bisa tahu sebetulnya server-server tertentu, ataupun service tertentu, melakukan, menjalankan service apa. Misalnya, web server, katakanlah, oh, ada 9 atau 20% daripada resources Anda yang punya perilaku seperti web server. Mungkin diakses dari publik, buka port 80, 80, 80, HTTP, HTTPS, dan seterusnya, ya. Dari sini kita juga bisa melihat ada traffic inbound dari internet ke mana. Kalau ke arah web, kita nggak khawatir. Oh, dari internet ada yang SSH, loh. Ya, kemana saja? Wah, HR database server ke internet, oke. Kemudian juga ada corporate web server, SSH, loh, padahal dia web server, dan seterusnya. Kita juga menyediakan informasi visualisasi daripada policy apa sih? Oh, audit, policy config, policy network, yang kemudian violate, ya. Di, bahkan dalam hitungan jam. Dan terakhir, memberikan gambaran geografis dari workload-workload yang ada, itu diakses dari mana aja paling banyak. Ya, ini memberikan sense of summarization dari kondisi security secara umum workload Anda yang ada di public cloud. Ya, kemudian saya akan membawa kita selanjutnya ke mana? Ke compliance, ya. Di mana kita bisa apply atau harus apply compliance yang sama sebetulnya standarnya di data center kita on-prem, sekarang harus dibawa ke cloud. Mungkin akan ada gap atau mungkin kita harus banyak belajar mengenai apa yang sama, apa yang beda. Daripada compliance checking di on-prem dan juga compliance checking di public cloud. Ya, kita support ataupun juga predefined, punya predefined standard policy yang kemudian bisa kita cek terhadap, kita bandingkan terhadap resources config yang, yang di mana resources Anda disusun, ya. Atau bagaimana resources Anda dikonfigurasi, ya. Misalnya saya ambil contoh saja kalau kita mau bandingkan ini terhadap ISO 27001-2013 standard, ya. Kemudian saya drill down, kita bisa lihat dari compliance ini ada 177 unique asset yang relevan terhadap ISO 27001, gitu ya. Di GCP, kita bisa ubah-ubah ini juga, ya. Misalnya saya mau AWS, misalnya. Bisa ada 541 dan seterusnya. Di sini, ya, ini memperlihatkan bahwa masing-masing kontrol daripada ISO 27001 ini punya berapa bagian atau berapa resources yang pass and fail, ya. Ini memberikan kita gambaran secara high level compliance status daripada cloud kita, oke. Ini sebenarnya disusun berdasarkan apa? Yaitu policy. Policy kami predefined untuk katakanlah AWS standar ISO 27001-2013, ya. Ada macam-macam policy di sini yang melakukan pemeriksaan terhadap macam-macam hal. Contohnya, yang bisa kita lihat di sini. Misalnya, AWS customer master key tidak dirotate. AWS S3 bucket accessible ke public. AWS MFA tidak enabled buat IAM user. Ini semua akan dibandingkan terhadap resources config Anda. Kemudian apabila violate atau tidak sesuai, akan menghasilkan alert yang kemudian bisa kita summarize di tadi, ya. Dashboard ataupun juga report daripada compliance yang telah kita lihat baru saja. Saya kemudian akan membawa Anda ke satu bagian yang menarik juga daripada public cloud security kami, CSPM, Prisma Cloud ini, yaitu yang kami namakan dengan query language RQL, Redlock Query Language, ya. Dengan mudah kita bisa lihat sebetulnya kita tidak perlu punya kemampuan coding atau scripting yang terlalu mendalam, karena ini bentuknya nanti seperti yang saya bisa tampilkan, kita tinggal milih misalnya, kita mau tahu secara network, ya. Bytesnya lebih daripada 100 kilobytes, ya. Kemudian sourcenya datang dari, misalnya kita penasaran ya, siapa aja nih yang akses resources kita dari public? Dari mana? Dari internet. Dan kami juga punya dari mana? Suspicious IP misalnya, ya. Lalu bisa kita pilih periodenya, katakanlah mulai daripada Januari, ya. Oke. Dan ketika query ini dijalankan terhadap resources, dan terhadap tadi ya, log, audit, dan lain-lain, kita bisa melihat visualisasinya dengan baik. Menarik bahwa kalau kita tarik yang suspicious IP ini, kita bisa lihat suspicious IP mengakses apa saja. Ini kita nggak terlalu khawatir sama host-host kita yang sebetulnya memang harus dibuka ke internet, ya. Tapi banyak juga yang kemudian, misalnya, ke corporate app, menjalankan RDP, ya. Kalau kita klik sebelah kanan, kita bisa langsung lihat ada 18,9 meg traffic RDP, ya, ke sini. Lalu kalau kita view detail, kita bisa tahu IP-IP apa saja sih di situ, ya. Kemudian, apa sebetulnya status daripada IP tersebut? Kenapa dibilang suspicious? Berdasarkan daripada thread Intel-nya Paloto Networks, yaitu autofocus, diperkaya dengan thread Intel lainnya yang bersifat open source, supaya kami bisa menyediakan informasi yang lengkap kepada Anda mengenai status, ataupun juga bagaimana sebetulnya resources Anda diakses dari internet. Semua informasi ini tersedia di dalam satu single pane of glass dashboard daripada Prisma Clouds. Ini terbagi untuk nggak hanya, tadi ya, kembali, nggak hanya satu public cloud provider tertentu, di mana Anda kalau punya multi-cloud strategi harus pindah-pindah dari satu cloud ke cloud lain. Ini cukup melalui Prisma Clouds by Palo Alto Networks. Demikian hari ini secara singkat yang bisa saya share mengenai bagaimana Palo Alto Networks bisa membantu Anda dalam perjalanan Anda mengadopsi cloud lebih banyak lagi, karena banyak manfaatnya, ataupun juga sesuai dengan strategi Anda untuk bisa pindah ke public cloud. Prisma Cloud akan berjalan bersama Anda, menjadi partner Anda, untuk memastikan kita semua bisa lebih aman setiap hari, dan juga bisa securing akses digital yang semakin trending di masa-masa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.